Intro Angkat besi, angkat pamor Indonesia itulah tema Rosi malam ini. Tadi kita sudah mendengar banyak soal angkat besi, tapi di bagian akhir ini saya secara spesial mengundang seorang guru olahraga asal Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta yang menjadi salah satu wasit utama di pertandingan bulu tangkis Olimpiade Tokyo 2020. Sudah bergabung Bapak Wahyana, wasit pertandingan final Tunggal Putri, bulu tangkis Olimpiade Tokyo. Selamat malam Pak Wahyana. Selamat malam Mbak Rosi. Pak Wahyana juga masih karantina ya? Iya Mbak. Oh iya, karena baru sampai jadi harus karantina dulu. Pak Wahyana namanya langsung banyak mendapat decak pujian sebagai wasit untuk bulu tangkis Tunggal Putri kemarin. Ada orang Indonesia sebagai wasit di Olimpiade di Tokyo. Tapi saya juga ingin menyebut bahwa wasit ini tidak saja sebagai guru olahraga, tapi seorang wakil kepala sekolah, izinkan saya menyebut namanya, tadi sudah diajarkan oleh Pak Wahyana, SMP Negeri 4, Patok Gunung Kidul. Benar ya Pak? Iya Mbak. Pasti anak muridnya bangga banget gurunya jadi wasit di Olimpiade Tokyo. Tentu saja iya. Pak ini pertama kali ya sebagai wasit di ajang olahraga dunia bergensi ini? Iya, kalau di Olimpiade ini merupakan pertama kali Mbak. Pertama kali. Gimana lebih tegang, biasa aja, karena saya tadi mendengar ceritanya Pak Wahyana dari tahun 1998 sudah menjadi wasit sebenarnya. Ya, sebetulnya saya menjadi wasit kan sudah lama Mbak, untuk live TV juga sudah sering ya, sudah biasa. Cuma untuk Olimpiade itu kan merupakan olahraga terbesar atau tertinggi di dunia. Jadi memang atmosfernya berbeda. Ini jadi puncak pencapaian enggak Pak Wahyana? Ya pasti Mbak, karena semua wasit kan mengharapkan bisa bertugas atau bisa wasit di Olimpiade. Pak Wahyana, ceritakan secara singkat bagaimana ceritanya Pak Wahyana ini seorang guru olahraga, wakil kepala sekolah di SMP Negeri 4 Patok Gunung Kidul ini bisa jadi wasit Olimpiade Tokyo? Ya, jadi awalnya memang saya bukan atlet bulu tangkis Mbak, tapi dulu saya menekuni olahraga bola voli. Nah, dikarenakan cedera engkel begitu, akhirnya saya memutuskan untuk gantung sepatu, dan setelah sembuh diajak oleh teman untuk latihan bulu tangkis. Nah, setelah latihan kira-kira satu tahun begitu, ditawari untuk menjadi hakim garis dulu. Hakim garis selama dua tahun. Nah, setelah dua tahun jadi hakim garis itu ditawari di tingkat kabupaten ada ujian wasit tingkat kabupaten Sleman. Nah, saya ikut, dinyatakan lulus terbaik katanya begitu, terus dikirim ke tingkat provinsi itu tahun 2002-2005, saya ujian nasional B, 2006 saya ujian nasional A di Surabaya, ajang Indonesia Open, itu sudah menggunakan bahasa Inggris semua. Terus kemudian karena prestasi cukup baik di Indonesia Open itu, saya dikirim untuk ujian tingkat Asia Accreditation di Keras, Kuala Lumpur. Pak, Pak Wayan, maaf. Tadi Pak Wayan menemput karena prestasi cukup baik. Apa sih Pak yang dilihat sebagai prestasi cukup baik sehingga wasit itu jadi naik kelas kualifikasinya? Ya, jadi di dalam bulu tangkis itu apabila asesmen atau ujian itu kan ada ujian teori sama ujian praktik. Nah, ujian teori itu ya merupakan soal-soal yang terkait dengan law of badminton kan. Nah, kalau kita nilainya bagus lah katakanlah di atas 90 atau bahkan bisa mencapai 100 itu kan boleh dikatakan incredible gitu kan. Nah, itu nanti digabung dengan nilai praktiknya. Kalau praktiknya bagus, cara memimpinnya bagus di lapangan, punya wibawa, tegas, dan menguasai peraturan, Nah, itulah wasit yang baik gitu. Jadi tidak saja teori tapi ada praktik di lapangan. Punya leadership ya Pak? Ya, betul. Kepemimpinan, tegas, tahu menegakkan aturan. Yes, right. Ini mungkin karena guru kali ya Pak ya? Jadi biasa galak sama muridnya. Tidak, saya tidak termasuk guru yang galak kok. Apa, di mana menurut Pak Wahyana ketegasan yang sangat dibutuhkan menjadi seorang wasit? Contohnya gimana Pak Wahyana? Ya, pada saat kita mengambil keputusan. Ya, pada saat kita mengambil keputusan. Misalkan Hakim Garis tidak bisa memberikan keputusan. Nah, di situ kan wasit harus betul-betul bisa memberikan keputusan atau minta challenge. Kalau sekarang kan ada instant review system. Jadi bisa untuk mengulang. Nah, di situ dibutuhkan wasit yang tegas. Apalagi misalkan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain. Kalau wasitnya tidak tegas, kadang-kadang pemain juga akan protes gitu Pak. Pak Wahyana pernah diprotes pemain? Sofarno. Wow. Beda enggak kalau waktu memimpin ajang final di Olimpiada kemarin? Ya, pasti beda Mbak. Pasti beda. Sekali lagi karena atmosfernya kan beda. Atlet itu bertanding dengan secara maksimal membela negara. Beda kalau yang event-event perseorangan itu kan dia untuk pribadinya sendiri. Sehingga mungkin rasa semangat dan lain sebagainya tidak sekuat pada saat tampil di Olimpiada. Pak Wahyana, berikan kepada kami pernyataan bagaimana rasanya menjadi orang Indonesia asal Gunung Kidul, Indonesia bisa duduk sebagai wasit di ajang paling bergengsi olahraga dunia. Wah sangat bangga Mbak. Sangat terharu. Karena apa istilahnya saya yang Wong Jogja gitu ya. Wong Jogja dari istilahnya kota kecil, kemudian saya mengajar di daerah pegunungan di Gunung Kidul, bisa tampil di event sebesar Olimpiade. Ini sebuah kenangan yang tidak bakal terlupakan gitu. Tidak saja murid-murid Pak Wahyana yang bangga, atau rekan-rekan guru, atau warga Gunung Kidul di Yogyakarta yang bangga. Masyarakat Indonesia juga bangga. Wah ada wasit asal Indonesia di final pertandingan di bulu tangkis Olimpiade. Pak Wahyana, terima kasih. Semoga terus berperan sebagai wasit-wasit untuk kejuaraan bulu tangkis dunia. Terima kasih Pak Wahyana. Terima kasih Mbak Rosi. Sehat ya Pak Wahyana. Ya sama-sama Mbak Rosi, sehat selalu. Sehat selalu Pak. Prestasi atlet Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020 menjadi kabar baik di tengah pandemi. Raihan mendali mungkin tidak terlalu banyak, tapi prestasi ini telah menjadi cerita baik yang membuat kita tidak pernah berhenti mencintai Indonesia. Saya Rosi Nasila Lahir menutup program Rosi Malam ini. Setelah sesaat lagi ada Kompas Malam di Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih. 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 Terima kasih.